cara memilih burung perkutut di ombyokan yang suaranya bagus itu yang yang bagaimana ya ini untuk prediksi aja ya kan kawan prediksi suara bagus dan cepat jinak dan suaranya itu empuk atau bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam sejahtera sehat selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokas dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala amin amin darabar alamin pekan kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wande Cukreng yang selalu mengajak hinaubarang tentu kali ini Wande Cukreng mau menjawab dari beberapa pertanyaan ya ini pertanyaannya terbanyak yang kawan-kawan yang bertanya atau ini sekalian untuk menanggapi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang eh tentang cara memilih burung perkutut di ombyokan yang suaranya bagus itu yang yang bagaimana ya ini untuk prediksi aja ya kan kawan-kawan prediksi suara bagus dan yang biasanya itu yang bisa mendoro ya maksudnya yang bisa cepat-cepat jinak nah cepat jinak dan suaranya itu empuk atau bagus kalau seandainya yang suaranya besar ya besar empuk kalau yang suara kristal ya enak didengarkan jadi ya gampang biasanya gampang manggung atau gampang bunyi itu selain dari yang paruh pendek itu ada lagi dari ciri-ciri dari bulunya nah jadi untuk ciri-ciri dari segi untuk bentuknya itu seperti ini ya Nah kelihatan enggak nah ini kurang lebihnya Hai nah Hai dan ini sudah dikurangkan enggak nah Hai dan ini sudah dikurangkan enggak Hai dan ini sudah dikurangkan sudah terbukti suaranya agak besar ini dan gampang bunyi nah ini ciri-cirinya bagaimana selain dari paruh Hai terus dari segi kepala nah ini lihat kepalanya nah kita setelah saya langsung kasih contohnya ini aja ya tiga enggak 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 cuma ngomongnya nah ini nah seperti ini Hai nah ini untuk bentuk kepalanya dan paruhnya nah kelihatan enggak ini kan kawan kurang lebihnya begini ini yang namanya jambinom nah ini jambinom nah ini bentuk kepala yang jambinom nah paruhnya paruh gabah seperti ini kurang lebihnya Hai dan paruhnya enggak begitu panjang ini pendek termasuknya paruh-paruh pendek begini Hai dan ini agak kenapa kau bisa keparuh pendek karena ini pak paruh yang seperti ini modelnya ini tidak bisa panjang atau tidak bisa yang dibilangnya itu ada yang dibilang eh paruh ya tumba cucu-paruh ini enggak bisa panjang lagi ini memang segini memang segini nah dan untuk segi kepalanya dan ulesnya dan kuncinya ini ah yang biasa cepat jinak atau tidak berapakan itu dari ulesnya atau dari bulunya nah ini bulunya ini kalau dipegang ini empuk nah ini ini kalau dibilang dipegang ini empuk seperti kapas ini tidak kasar dan bulunya yang disini pun tidak tidak kaku ya walaupun ini kalau dipegang itu dia tidak kaku tidak kaku dan bulunya disini kalau dipegang ini halus halus atau tidak kasar kan ada bulung perkutut yang kasar dan sifatnya biasanya eh gerabakan nah ya eh nah seperti ini kurang lebihnya nah nah untuk bentuknya seperti ini kelihatan enggak eh eh agak 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 susah ya jadi inti-intinya itu untuk bulunya ini terlihat eh empuk ya empuk nah empuk ini kalau dipegang semua ini nah kalau dipegang semua ini terlihat seperti kapas ya empuk nah ini disini juga empuk nih nih di sini juga empuk semuanya empuk nah itu kalau yang dibilangnya bulunya burungnya burungnya itu kalem nah burungnya itu kalem nah burungnya itu kalem nah ini seperti ini ini ulesnya tidak merah keputihan nah aku keputihan ini namanya ules dan kalau dipegang begini burungnya ini empuk nih tuh kan empuk semua nah itu kurang lebihnya begitu kan kawan ini untuk ciri-ciri kalau dipegang burungnya itu carilah yang seperti ini satu kepalanya kalau bisa jambenom paruhnya pendek eh paruh gabah itu yang seperti ini atasnya yang ujungnya berdigol eh imbang sama hidungnya jalur lubang hidungnya yang agak besar dan kepalanya seperti ini jambenom nah dan untuk kalau dipegang itu empuk tidak kasar bulunya ini disini apalagi yang di bumbungnya ini empuk seperti kapas itu biasanya suaranya juga apa burungnya juga kalem nah dan kalau untuk di kaki usahakan yang garis-garis saja jangan yang nyilang-nyilang jangan yang ada nyilangnya kalau bisa yang garis-garis ini ini nah ini untuk untuk segi di ininya apa namanya sisiknya apa garis lurik di kakinya sisiknya ini cari yang agak yang lurus-lurus jangan ada yang nyilang-nyilang itu kalau untuk yang suaranya empuk atau suaranya bagus nah dan ini suaranya juga besar agak-agak lumayan dan ini juga eh sudah berapa eh apa ya udah dari ngobyoknya masih masih muda langsung ini sudah sudah langsung bisa bunyi sih bisa bunyi dan nih bulungnya diam-diam nah cuman ini tidak belum belum jinak total ya belum jinak istilahnya kalau dipegang itu enggak seperti burung yang lain dipegang di jari itu dia mau kalau ini belum karena ini untuk eh membuktikan atau untuk apa ya kalau ya buat inilah kalau ngomong biar ada buktinya ada ada ininya nah ini ini burungnya suaranya besar dan saya kasih tahu contohnya seperti ini karena ini memang burungnya memang suaranya eh lumayan dari paruh eh dari kepala dari paruhnya jambinom nih eh jambi kepala jambinom paruhnya paruh gabah seperti apa nah seperti ini mudah-mudahan terlihat nih ternyata susah untuk masih ngebrur susah benar ya nah nah seperti itulah nah susah untuk ngepasnya parik itulah kurang lebihnya begitu dan untuk bulunya empuk yang jatuh bulunya yang empuk semuanya seperti kapas nah dan ke terlihat kalau di obyokan itu terlihat kalem terlihat kalem tapi sehati terlihat kalem gak enggak begitu gerabahkan jorok-gerabahkan sini nah gitu Hai dengan kan mudah-mudahan eh bermanfaatnya untuk video singkat kali ini mudah-mudahan ini eh untuk tips sedikit lah untuk menanggapi tukang kawan-kawan yang bertanya tentang cara memilih burung perkutut untuk suaranya yang bagus itu seperti apa Nah ini saya kasih contoh salah satunya seperti ini nah Hai dan kalau yang biasanya cepat mendoro itu biasanya itu kalau diombyokan itu tidak takut sama orang kita di dekat ombyokan itu tidak takut Nah itu kuncinya baik-baik kan mudah-mudahan bermanfaat kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf kalau ada yang mau berserang kritik silahkan tulis di kolom komentar dan kalau ada yang mau menambahi atau yang saya sampaikan ini kurang pas yang mohon dikoreksi dan kalau ada yang berbagi pengalaman silahkan tentang ngombyokan ditulis di kolom komentar dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton